Muhammad Salah menyerang Liverpool, masih jadi striker, jadi penyerang. Sekarang orang-orang fans Liverpool akan mengatakan, kalau cetakku lagi kami jadi muslim, kalau cetakku lagi kami ikut ke muslim, luar biasa. Memang ini zaman tidak seperti zaman Salahuddin Alayubi kali ya, di mana ketaguman atau penguasaan terhadap satu wilayah harus dimulai dari sebuah pertarungan dan menimbulkan korban besar. Fenomena Muhammad Salah yang saat ini berada di Inggris, tanpa kita sadari, ketika dia selebrasi gol dengan sujud, dan teman-teman ikut sujud, kemudian mengangkat satu jari, simbol daripada Tauhid, maknanya sangat kuat. Dan untuk saat ini memang berdakwa lewat sesuatu yang disukai oleh publik, apalagi dimaintain secara profesional lewat media, terutama masyarakat Barat yang mengalami penyakit Islamofobia. Wah anak muda dengan simbol-simbol Islam yang sederhana, tidak harus kental simbol-simbol Islam, kalian bisa menjadi pejuang dakwa yang luar biasa.